Monemphasia adalah sebuah kota kuno yang terletak di semenanjung selatan Yunani dekat dengan pulau Peloponnesos. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, karena didirikan pada zaman Bisantium pada abad ke-6. Monemphasia adalah sebuah benteng yang kuat yang berada di atas tebing, dan dikenal sebagai Gibraltar dari timur atau sebuah batu. Pulau Monemphasia dipisahkan dari daratan utama oleh sebuah gempa bumi, yang terjadi pada tahun 375 Masehi. Sebuah kota dengan nama yang sama dibangun di bagian tenggara daratan tersebut memiliki arsitektur yang indah, dengan jalan-jalan berbatu yang sempit, dan bangunan-bangunan bersejarah yang indah. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar kota tua ini, yang dihuni oleh 22.000 penduduk, Anda dapat merasakan suasana zaman dulu yang masih terasa hingga saat ini. Pulau tersebut memiliki luas 947 km persegi, terhubung dengan daratan utama oleh sebuah jalan pendek yang berukuran 200 meter. Wilayah tersebut kebanyakan terdiri dari sebuah dataran tinggi besar, yang memiliki ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, dengan lebar 300 meter, dan panjang 1 kilometer. Monemphasia selain memiliki arsitektur yang menakjubkan juga memiliki pemandangan alam yang luar biasa, seperti pantai berpasir yang cantik dan air lautnya yang jernih, di sini para wisatawan dapat menikmati momen bersantai sambil menikmati keindahan alam. Monemphasia adalah tempat yang sempurna bagi para pecinta sejarah dan arsitektur kuno, dan bagi Anda yang mencari pengalaman liburan yang menyenangkan di tengah keindahan alam Yunani. Desa tersembunyi ini memiliki sejarah yang kaya, yang berasal dari zaman Bizantium hingga masa kekaisaran Romawi Timur. Ketika Anda mengunjungi Monemphasia, Anda akan merasakan seolah-olah Anda melangkah kembali ke masa lalu dengan arsitektur khas Bizantium yang memukau, yang mencerminkan kemegahan dan kekuasaan masa lampau. Di desa ini Anda dapat melihat bangunan batu kuno, gereja-gereja, dan benteng-benteng abad pertengahan yang masih terawat dengan baik hingga saat ini. Pemandangan di desa ini sangat spektakuler, saat Anda berjalan-jalan di jalan-jalan berbatu, Anda akan melihat pemandangan laut yang mencengangkan, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, bahkan di sudut manapun Anda berada, Anda dapat menikmati keindahan alamnya yang tak terlupakan. Di desa Monemphasia terdapat beragam objek wisata sejarah dan budaya yang menarik untuk dieksplorasi. Salah satu tempat yang dapat Anda kunjungi adalah Katedral Agia Sophia, sebuah gereja bersejarah yang megah dengan arsitektur yang menakjubkan. Anda juga dapat mengunjungi Museum Sejarah Monemphasia untuk memahami lebih dalam tentang warisan sejarah kota ini. Selain pesona arsitektur dan alamnya, Monemphasia juga memberikan Anda pengalaman kuliner yang luar biasa. Restoran-restoran lokal ini menyajikan hidangan lesat khas Yunani yang menggunakan bahan-bahan segar. Jika berada di sini, cobalah makanan laut segar, hidangan daging lesat, dan berbagai hidangan khas yang akan memanjakan lidah Anda. Di Monemphasia, tersedia berbagai pilihan tempat menginap yang menarik, mulai dari hotel mewah hingga vila tradisional yang memberikan Anda pengalaman menginap yang unik. Beberapa hotel bahkan menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan, memungkinkan Anda untuk terbangun dan tidur dengan pemandangan indah yang menenangkan. Bagi Anda yang menyukai petualangan, di Monemphasia Anda dapat mencoba berbagai aktivitas luar ruangan yang menarik, seperti menjelajahi pedesaan yang indah dengan bersepeda melalui jalan-jalan setapak yang menakjubkan. Salah satu momen paling menakjubkan, yang tidak boleh Anda lewatkan di Monemphasia adalah menyaksikan matahari terbenam. Dengan latar belakang panorama laut dan pegunungan, matahari terbenam di desa ini menciptakan pemandangan yang benar-benar romantis. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.